Intro Sedara momentum perayaan Idul Adha 1442 Hijriah turut menjadi wadah religi memupuk kebersamaan dan saling berbagi antar sesama lintas agama di tengah pandemi COVID-19. Perayaan rutin tahunan momentum Idul Adha 1442 Hijriah turut menjadi wadah religi dalam memupuk kebersamaan serta saling berbagi antar sesama umat lintas agama di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Max Hehanusa. Tak hanya sekedar mencaring aspirasi para konstituen memanfaatkan agenda masa reses, dirinya pun tulus berbagi bersama warga masyarakat umat muslim di kota Sorong merayakan hari raya melalui penyeluruhan daging kurban. Walau beragama nasrani, Sumbangsi ini pun diharapkan dapat mengembang senyum bahagia sesamanya umat muslim dalam merayakan Idul Adha, walau diperhadapkan dengan situasi sulitnya pada ekonomian akibat pandemi COVID-19. Ya, sebenarnya ini merupakan suatu aspirasi dari Bapak Max Hehanusa untuk membagi-bagikan bagaimana ini sekarang ada sekitar satu ekos api yang kita rotong, yang kita fokusnya itu membagikan ke masyarakat yang sedang merayakan gimana. Dan juga Bapak juga fokus untuk lebih ke bagaimana sekarang kan lagi fokus-fokusnya masa Rp. Nga, masa COVID-19 dan orang memang lagi di ekonomian yang sulit. Nah, itu kita berusaha untuk membantu-bantu juga agar setiap masyarakat juga bisa mendapatkan dampak di mana hari raya ini bisa jadi hari raya yang indah buat mereka. Penyerahannya kemana saja ini? Kalau ini penyerahannya kita menyebar. Kita menyebar, ada beberapa tim yang menyebar, kita membagikan sistem coupon. Nah, beberapa orang yang sudah mendapatkan coupon itu bisa ditukar dengan daging yang sudah kita siapkan. Satu kilo ya? Satu kilo, satu kilo daging yang sudah kita siapkan per orang. Dan ini menyebar. Dan khususnya memang kita fokuskan untuk masyarakat yang sedang merayakan idulada. Anggrini Sumpung, Jawa M Janel Terima kasih telah menonton!